Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan Satu isu yang sangat hangat hari ini Satu pengakuan daripada pengurusi Perikatan Nasional Pengakuan berkenaan dengan beliau ditahan di Padang Gov Dan dalam perkembangan yang lain Isham Jalil juga membuat satu kenyataan di Facebook Menurut Isham Jalil, saya dengar Muhyiddin akan ditangkap esok Dan ini diterbitkan pada 8 Mac hari ini Saya dengar, Muhyiddin akan ditangkap esok Dan beberapa lagi bekas menteri Dalam siasatan Kes rasuah dan salah guna Kuasa semasa darurat Dan PKP Saudara-saudara Ini satu pendedahan yang paling besar Bagi saya Di dalam entry Twitter Muhyiddin Menurut Muhyiddin Yassin Saya ingin menjelaskan berita Saya ditahan di Padang Gov hari ini Yang disebarkan oleh sebuah portal berita Adalah palsu Itu adalah kenyataan daripada Pengurusi Perikatan Nasional Jadi saudara-saudara Mana satu yang betul Menurut Muhyiddin Yassin Di dalam entry terbaru Twitter Muhyiddin Tidak tahulah Antara sama ada Muhyiddin sendiri Ataupun admin untuk Twitter Bekas Perdana Menteri tersebut Yang menyebut Yang menyatakan bahwa Muhyiddin Yassin ditahan di Padang Gov Itu adalah Satu berita palsu yang disebarkan oleh Sebuah portal berita Jadi dalam kenyataan yang lain pula Isham Jalil pun membuat perkembangan Terkini Berkenaan dengan Beliau kata Muhyiddin pula akan ditangkap esok Bersama dengan bekas menteri Dalam siasatan Kes rasuah dan Salah guna kuasa Semasa darurat dan PKP Jadi ini satu pendedahan yang sangat-sangat besar Adakah memang Muhyiddin Yassin Tidak ditangkap hari ini Seperti yang dinyatakan oleh Di dalam entry Twitter Muhyiddin Dan Isham Jalil pula membuat kenyataan bahwa Muhyiddin akan ditangkap esok Dimana Yang dinyatakan oleh Isham Jalil adalah pada 8 March Jadi Perkembangan ini Bagi saya Satu pendedahan yang Sangat mengejutkan lah Kalau benar memang Muhyiddin Yassin akan ditangkap Bersama dengan bekas menteri Apa akan jadi Kepada Perikatan Nasional Apa akan jadi kepada Bersatu Dan portal berita mana Yang menunjukkan Muhyiddin ditangkap hari ini Ditahan hari ini Di Padang Gov Walaupun di dalam entry terbaru Twitter Muhyiddin Yassin menafikan perkara itu Jadi Di dalam komen Facebook Isham Jalil Ada yang menyatakan Mudah-mudahan Segera negara dapat mengadili penyamun sebenar Satu persatu Dan semoga Bosku yang jujur Tulus Suci Dibersihkan dari fitnah-fitnah Ada juga kata Semoga dipermudahkan Ke penjara sungai buluh Atau Penjara keluang Jadi Saudara-saudara Nampaknya di dalam komen Facebook Isham Jalil Saya boleh kata Majority Ramai Mahu Muhyiddin tertangkap Disebabkan mungkin Pendedahan sebelum ini Berkaitan dengan nama Muhyiddin Yassin Yang dilibatkan dengan Penyelewengan dana Semasa Beliau menjadi Perdana Menteri Semasa Perikatan Nasional Mentadbir Kerajaan dulu Ada yang kata Itu hanya tindakan politik Untuk balas dendam Apapun UMNO masih lagi terpalit Dengan rasuah Itu berkaitan dengan UMNO pula Jadi Saudara-saudara Banyak yang menyokong Mahyadin Habislah kali ini Ada yang kata juga Semoga tabah Dan di dalam entry Twitter Muhyiddin Yassin pula Saya akan bacakan Komen di dalam entry Twitter Muhyiddin Yassin Dan saya pasti Anda pun akan Menyukai Anda pun akan Mahu mendengar Ulasan ini Menurut Muhyiddin Yassin Hari ini Saya hadir ke Beberapa mesyuarat Berkaitan Perhimpunan Agung Tahunan PET Bersatu Yang akan bermula Pada Jumaat Bagaimanapun Esok Kamis Saya diminta Ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Pada pukul 11 pagi Jadi Memang sudah Pengakuan Daripada Muhyiddin Yassin Pada Sembilan Hari Bulan Beliau akan Ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Pada pukul 11 pagi Ada juga Kata Esok Jangan lupa Letak jawatan Wang Saiful Sudah tunjukkan Contoh Kami nak Ayuh Cik Jadi Pengurusi Pi Supaya Bila ambil Ahli jadi Government Ayuh Cik Boleh jadi Perdana Menteri Saudara-saudara Tuan-tuan dan Bapak-bapak Siapakah Ayuh Cik Ini Anda boleh Comment di bawah Saya kurang tahu Jadi Kenyataan ini Tuan-tuan dan Bapak semua Kenyataan ini Menunjukkan Pengakuan Muhyiddin Yassin Beliau Akan ke SPRM Esok Kerana Di dalam Entry Twitter Muhyiddin Yassin Setelah Beliau Kata Beliau Menjelaskan Terdapat Satu berita Yang Menyebarkan Beliau Ditahan Di Padang Golf Itu adalah Yang Disiarkan Oleh sebuah Portal berita Menurut Muhyiddin Yassin Itu adalah Palsu Dan di dalam Ruangan Comment pula Muhyiddin Kata Pada Kamis Beliau Diminta Untuk Ke Ibu Pejabat SPRM Pada Jam 11 Pagi Jadi Saudara-saudara Persoalan-persoalan Yang bermain Di minda kita Yang kita Tertanya-tanya Adakah Muhyiddin Yassin Memang Benar-benar Akan Ditangkap Pada Masa Yang Terdekat Ini Adakah Benar Memang Muhyiddin Yassin Terlibat Terlibat Dengan Penyelewengan Dana Semasa Perikatan Nasional Menjadi Kerajaan Dan persoalan Kedua Bukan Muhyiddin Yassin Saja Bahkan Bekas Menteri-menteri Yang Pernah Menjadi Menteri Di bawah Pentadbiran Perikatan Nasional Menjadi Kerajaan Dulu Jadi Adakah Benar Apa Yang Dinyatakan Oleh Netizen Di Dalam Ruangan Komen Di Media Sosial Tidak Kiralah Di Facebook Di Youtube Twitter Yang Mahu Muhyiddin Letak Jawatan Yang Mahu Hadi Pun Tidak Boleh Untuk Meramai Yang Mempertikaikan Kenyataan Hadi Sebelum Ini Berkaitan Dengan Ingin Menumbangkan Kerajaan Jadi Kita Dapat Lihat Mungkin Fokus Mereka Bukan Untuk Semak Dan Imbang Melainkan Melainkan Mahu Cepat-cepat Menjadi Kerajaan Dan Ada Juga Kenyataan Yang Menyimpulkan Mereka Mahu Menjadi Kerajaan Disebabkan Mahu Dielak Daripada Pendakwaan Kepada Pemimpin-pemimpin Di dalam PN Dan Sekarang pun Kita dapat Lihat Beberapa Pemimpin Termasuk Muhyiddin Yang Sendiri Pun Telah Terima Dakwaan Dan Juga Terima Tuduhan Ada Yang Meminta Ada Yang Menerima Rasuah Dan Hari Ini Pula Saudara-saudara Disahkan Oleh Muhyiddin Yassin Melalui Entry Terbaharu Twitter Muhyiddin Yassin Beliau Akan Ke Ibu Pejabat SPRM Pada Pukul 11 Pagi Pada Khamis Jadi Saudara-saudara Jadi Mungkin Benarlah Apa yang Dinyatakan Oleh Isham Jalil Beliau Berkata Saya Dengar Muhyiddin Akan Ditangkap Bekas Menteri Dalam Siasatan Kes Rasuah Dan Salah Guna Kuasa Semasa Darurat Dan PKP Adakah Beliau Muhyiddin Yassin Sebagai Bekas Perdana Menteri Hanya Datang Ke Ibu Pejabat SPRM Untuk Membantu Siasatan Ataupun Menurut Kenyataan Isham Jalil Pula Muhyiddin Akan Ditangkap Semua Itu Akan Terjawab Esok So Tuan-tuan Dan Bapak Semua Nantikan Teruskan Bersama Dalam Channel Untuk Perkembangan Yang Seterusnya Jangan Lupa Bantu Channel Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe